Nabi sudah memberikan solusi Solusi bagaimana ketika terjadi suatu wabah Ketika orang yang berada di daerah itu Kena wabah Maka orang yang di daerah itu tidak boleh keluar Penduduk di sekitar situ Kemudian orang yang luar yang mau masuk ke daerah itu juga tidak diperbolehkan Ini dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya penularan Ini Nabi sudah 15 abad yang lalu sudah memberikan solusi Terkhusus kepada orang-orang yang beriman Itu dikatakan Apakah manusia itu mengira Bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja Dengan mengatakan Amanah Kami sudah beriman Wahumlah yuftanun Sedang mereka tidak diuji lagi Antara keimanan dan ujian itu Sudah melengkat menjadi satu Semakin tinggi keimanan seseorang Maka ujiannya akan semakin besar Ujiannya akan semakin berat Maka ujian itu tergantung kepada Kadar keimanan seseorang Ujian terus menerus menimpa seorang hamba Sampai meninggalkannya berjalan di muka bumi Dalam keadaan bersih dari kesalahan Bahwa ujian itu merupakan Bagian dari Rangkaian hidup Apalagi bagi orang-orang yang beriman Ini merupakan ujian Cobaan untuk meningkatkan Kualitas iman seseorang Apabila dia diuji dengan ujian yang berat berhasil Berarti Dia termasuk orang-orang yang sukses Orang-orang yang imannya meningkat Tetapi apabila sebaliknya Berarti imannya masih diragukan Termasuk dulu Nabi Ayub Juga pernah diuji dengan sakit yang sedemikian lama Sehingga Orang-orang banyak yang menyingkirinya Karena penyakit yang diderita Tetapi beliau Sebagai seorang Nabi bersabar Menghadapi hal-hal yang seperti itu Karena dengan penyakit Kalau dia sabar Insya Allah nanti Allah akan meningkatkan keimanannya Kemudian dihapus segala macam Dosa-dosanya Dan kesalahan-kesalahannya Juga disebutkan di surat Al-Imran Apakah kamu Akan dibiarkan begitu saja Mengira bahwa kamu akan masuk surga Sebelum Allah itu Menguji Diketahui Jadi orang itu akan diketahui keimanannya Itu perlu adanya ujian Jadi orang-orang yang betul-betul berjihad Bersungguh-sungguh di alat Allah Di jalan Allah Dan juga untuk mengetahui Waya'lamas shabirin Siapa orang-orang yang Termasuk orang-orang yang sabar Apakah dia banyak mengeluh atau tidak Kemudian di surat Al-Baqarah Ayat 214 Surga itu nilainya sangat berharga Nilainya sangat tinggi Tidak begitu saja orang Tahu-tahu bisa masuk surga Kapan Datangnya pertolongan Allah itu Musibah ini akan berakhir kapan Lalu dijawab oleh Allah Sesungguhnya Pertolongan Allah itu adalah sangat dekat Allah pasti akan Menolong bagi Hamba-hambanya Yang betul-betul bertakwa Hambanya yang betul-betul bersabar Ketika menghadapi musibah Sebagaimana yang terjadi sekarang ini Kita tidak perlu panik Tidak perlu Menjadi ketakutan Tinggal bagaimana kita Berusaha Dengan semaksimal mungkin Kita hadapi dengan Bersabar Jangan sampai kita banyak mengeluh Yang itu tidak banyak manfaatnya Ketika terjadi suatu wabah Bagaimana kita mencari takdir yang Lebih baik Nabi sudah memberikan Solusi Solusi bagaimana ketika terjadi suatu wabah Ketika orang yang berada di daerah itu Kena wabah Maka orang yang di daerah itu Tidak boleh keluar Penduduk di sekitar situ Kemudian orang yang luar Yang mau masuk ke daerah itu Juga tidak diperbolehkan Ini adalah merangka untuk Meminimalisir terjadinya penularan Ini nabi sudah 15 abad Yang lalu sudah memberikan solusi Maka tentunya sekali lagi Kita tidak boleh meremehkan Tapi juga tidak boleh Terlalu takut Sehingga tetap kita stabil Sebagai orang-orang yang beriman Ini sebagaimana ujian Yang sudah dilalui oleh orang-orang sebelum kita Untuk menguji Mana diantara kita yang Terbaik imannya Karena kita hidup Kita mati itu Hanya sebagai ujian Hidup mati ini hanya sebagai ujian Untuk menguji diantara kita Mana yang terbaik Perbuatan kita nanti dihadapan Allah Terima kasih telah menonton!